Sebanyak 224 jamaah haji dan 7 petugas haji kelotar 34 gelombang 2 asal Kabupaten Lebak tiba di Kampung Halaman. Keluarga jamaah haji menangis menumpahkan rasa rindu saat menjemput kepulangan jamaah haji yang tiba di Mendopo, Kabupaten Lebak. Dari 224 jamaah haji yang tiba, ada satu pasangan suami istri asal kampung Sukarakyat Kecamatan Rekas, Bitung yang berprofesi sebagai tukang bubur. Hampir 20 tahun lebih pasutri ini menabung untuk dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dan akhirnya pada tahun ini mereka dapat berangkat bersama-sama menunaikan ibadah haji serta dapat kembali pulang dengan selamat. Ahmad Suripto yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang bubur mengaku sangat terharu dan bahagia dapat tiba dengan selamat setelah menyelesaikan perjalanan panjang beribadah haji. Dan dirinya pun akan kembali beraktifitas seperti biasa perjualan bubur bersama istrinya. Bunga ada yang ada, sebarang sehat, sebarangnya kumpul-kumpul keluarga sedaya, alhamdulillah. Berokah dari keluarga sedaya semuanya, alhamdulillah. Perjuangan di sana gimana Pak? Mungkin memang biar, semuanya kita haruslah ke sana lah, berjuang-berjuang. Berarti sekarang sudah pulang ke kualangan, senang ya bisa bertemu lagi? Oh, insya Allah, ya ada. Semuanya sudah bertemu lagi ke Indonesia. Kepala Bunga Raja. Kabaknya Serapemda Lebak yang menyambut kedatangan jemaah haji mengucapkan puji syukur. Jemaah haji datang dan tiba dengan selamat. Peruhan itu 232, namun satu orang itu tanah zul, kemarin sudah pulang lebih awal, sakit. Tetapi sekarang sudah tiba di rumah dengan selamat dan sekarang 231 orang tiba di Asrama Haji. Tadi di Asrama Haji diterima oleh Pak Asda I, Pak Kepala Kemendak, dan semuanya keluarga besar PP IHD Kabupaten Lebak. Dan dari Asrama Haji langsung diberangkatkan kembali ke sini, ke Pendopo Kabupaten Lebak, dan alhamdulillah semuanya selamat tiba di Pendopo ini. Dari 693 jemaah haji dan 17 petugas haji asal Kabupaten Lebak, tercatat satu orang wafat di Tanah Suci dan satu orang mengalami sakit. Aril Maranus dan Saji Wapratama melaporkan dari Lebak.